Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yoliko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang PT Persorangan yaitu PT yang bisa dirilikan hanya satu orang saja yang sudah boleh berlaku di bulan Oktober 2021 ini seperti apakah bentuk dari PT Persorangan ini, kita akan memasih video ini ya Namun cepat tidak biasa, untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Karena di channel ini kita akan bahas seputar legalitas dan kelebihan usaha Baik, Bapak, Ibu, Pengusaha sekalian Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang dasar hukum dari PT. Osorangan ini Nah, video kali ini saya akan bahas tentang bentuk pelaksanaannya ya Karena mulai Oktober 2021 ini PT ini sudah bisa dipesan ya Artinya Bapak, Ibu, sekalian sudah bisa membuka usaha dengan menggunakan PT. Perorangan ini sebagai legalitas untuk usaha ya Mungkin terus saya review sedikit saja Karena banyak sekali pada saat saya sampaikan itu yang bertanya apa bedanya PT ini dengan PT umum PT biasa ya, PT yang biasa pada umumnya Bedanya hanya di pendirinya saja sebenarnya ya Kalau PT umum itu kan pendirinya 2 orang atau lebih Sedangkan PT perorangan ini pendirinya cukup 1 orang saja ya Jadi dasar hukumnya adalah undang-undang kita kerja Nomor 8 tahun 2021 ya Di mana PT sekarang dibagi 2 Yaitu PT yang didirikan berdasarkan perjanjian 2 orang atau lebih yang seperti kita kenal pada umumnya Dan PT yang didirikan oleh 1 orang saja ya Untuk PT perorangan ini persyaratannya pun jauh lebih sederhana karena dia tidak menggunakan akta notaris ya Kalau PT umum kan dia menggunakan akta notaris karena PT itu kan perjanjian yang meningkat 2 orang ya Jadi karena ada perjanjian 2 orang maka dibutuhkan akta notaris Sedangkan PT perorangan ini tidak membutuhkan akta notaris karena dia cuma sendiri Jadi yang dibutuhkan adalah surat pernyataan saja Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat PT perorangan Bapak Ibu cukup membuat surat pernyataan yang berisikan tentang nama PT ya Nama PT yang sudah dipesan Yang tentunya sebelum ada yang pakai namanya Nanti ada sistem pemasarannya di Kemerikung HAM Nama PT, lalu bidang usahanya apa, modalnya berapa, tempat dibutuhannya di mana Itu dibuat di dalam sebuah pernyataan ya Nanti kalau sudah dibuat pernyataan tersebut, pernyataan itu akan disahkan ya Dimasukkan secara elektronik ke Kemerikung HAM Sehingga mengeluarkan dia dari Kemerikung HAM nanti akan keluar SK Yang bentuknya saya tampilkan seperti ini Bentuknya seperti ini, jadi ada SK yang berisi tentang nama PT Serta urayan dari deskripsi dari usaha yang kita jalankan Domi sirinya, siapa pemiliknya, berapa modal ini itu ditampilkan dalam surat pernyataan ini Yang sudah yang nanti disahkan oleh Kemerikung HAM seperti itu ya Jadi bedanya kalau PT biasa dia akan menunjukkan akta Biasanya kan dia akan menunjukkan akta perjanjian pendirian PT-nya Sedangkan PT pernyataan hanya cukup dengan surat pernyataan ini Dimana surat pernyataan ini nanti dikeluarkan oleh Kemerikung HAM Dan nanti ada barcode-nya ya untuk mencek apakah PT ini asli atau tidak Jadi barcode-nya bisa dicek, nanti akan keluar link Dimana kalau link itu di-click Maka link itu akan mengarah ke web Kemerikung HAM Yang menampilkan data yang sama persis dengan yang ada di sertifikat tersebut Oke, nah kalau sudah membuat pernyataan ini Nanti Kemerikung HAM juga akan membuat semacam sertifikat pemesahan Jadi kalau PT biasa kan dia ada SK Menkum HAM ya Surat keputusan, kementerian, hukum, dan hak restri manusia Sedangkan PT perorangan ini nanti butuhnya sertifikat pendaftaran Jadi bentuknya seperti ini, sertifikat pendaftarkan Yang artinya PT tersebut sudah sah berdiri ya Karena sudah didaftarkan PT Menkum HAM Sama, untuk sertifikat ini pun ada barcode-nya Dimana barcode ini bisa di-scan Menggunakan scan barcode biasa Lalu nanti akan keluar link Link itu kalau di-click Akan mengarah ke web Kemerikung HAM Yang menampilkan data dari PT tersebut Jadi kalau datanya sama dengan data yang ada di link Maka PT ini bisa di-scan PT yang asli Ya, jadi persyaratannya jauh lebih mudah Yang pertama cukup satu orang saja Dokumennya cukup KTP Dan NPP saja Lalu membuat pernyataan Pernyataannya itu disahkan Kemudian juga nanti didaftarkan Dan keluar sertifikat pengesahan Nah, seperti itu saja Kalau Bapak-Ibu nanti membutuhkan lebih lanjut Informasi tentang PT Perorangan ini Bisa melihat video kami sebelumnya Yang lainnya nanti saya letakkan di bawah ini Atau jika Bapak-Ibu membutuhkan bantuan Untuk pendidikan PT Perorangan ini Silahkan juga bisa menghubung kami Melalui link yang juga kita sediakan di kolom deskripsi Itu saja mungkin sedikit informasi Mengenai PT Perorangan Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video ini Saya selalu buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!